Halo bertemu lagi dalam GRY News Channel Terima kasih kerana bersama dalam channel ini Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe Perkongsian berita hiburan hari ini Kali ini dibetik daripada Bertasang Ben 3 hari tutup telepon selepas digelar mandul Terkini Elijad kembali kongsi 1 berita gembira Kita teruskan selepas 3 hari Mendiamkan diri berikutan isu dihina mandul Pelakon Siti Elijad Akhirnya kembali dengan keadaan ceria beserta aura positif Elijad atau nama sebenarnya Siti Elijad Muhammad Sarifuddin 37 tahun Mengaku bukan mudah melupakan apa yang berlaku Dan mengucapkan terima kasih kepada orang ramai yang mendoakannya Selepas 3 hari tanpa telepon saya kembali dengan kehidupan yang positif Ceria seperti selalu terima kasih kepada anda semua atas sokongan dan doa katanya Dalam pada itu ini merupakan perkongsian Siti Elijad di instastory miliknya Tulisnya maaf untuk keluarga jauh dan dekat kawan-kawan serta mereka yang saya tak jawab panggilan ataupun whatsapp Harap anda semua memahami bukan mudah untuk saya dan keluarga melalui perkara ini katanya Tambahnya lagi sesuatu yang bukan mudah untuk memaafkan dan melupakan Rahmat di sebalik ujian katanya lagi pada Rabu lalu Elijad membuat laporan polis Terhadap seorang pemilik akaun facebook yang menghinanya karena mempunyai masalah gangguan Kesuburan Menurut Elijad dia cukup terkesan apabila dituduh sebagai mandul Hanya karena usahanya untuk mendapatkan juriat Belum dimakbulkan Bersihkan hati berlapang dada Ala berikan rejeki berganda-ganda Dalam pada itu pelakon drama siri Bila Cupit Jatuh cinta ini memberitahu dia tidak dapat menerima orang yang membenci Seseorang tanpa sebab Tambahnya lagi seperti orang lain yang bekerja keras Mas Elijad berkata dia menjejak kaki ke dalam industri seni Hanya untuk mencari rejeki Tak boleh terima dengan orang yang sangat mudah tak suka tanpa sebab Saya dalam industri ini sebab mencari rejeki Ala berikan kelebihan ke situ Katanya Tambahnya lagi saya tak kacau orang lain Berlakon buat hosting jadi penyampai radio Ini merupakan kerja saya Katanya Sementara itu ini merupakan Posting dari individu yang Telah menghina Siti Elijad Individu ini harus dikenakan tindakan Dan juga Pengajaran supaya tidak sewenang-wenangnya Menghina orang lain Apapun jumpa lagi Bye-bye Semoga Siti Elijad dan keluarga Tabah dengan dugaan ini